Ya maknanya semakin bertambahnya umur, semakin saya pusing untuk melawan dunia yang kejam ini. Anda kemarin ulang tanya ada baliho, dari Bang Mili gimana? Videotron. Ya seneng banget sih, maksudnya aku tidak mengekspetasikan akan ada seperti itu. Terus agak kaget, muka gue kenapa jadi iklan di sana gitu. Terus Tata ya, dia sangat mempersiapkan semuanya hampir 2 bulan. Romantis banget kan menurut Bang? Karena dia bukan tipe orang yang romantis sih. Jadi aku agak shock ketika dia ngelakuin itu. Dan aku tanya sama kakar ini dan semuanya. Ternyata dia bener-bener, ah aku mau bikin apa nih, mau bikin ini, mau bikin itu, dan lain-lain sih. Jadi ya agak sedikit shock aja, ini Billy bukan sih? Itu di daerah mana sih man kemarin? Di deket Bundaran Hai. Sebelumnya sempet dibikin kesel juga, dulu katanya siapa yang follow Instagram Bang Billy? Iya sih, mungkin karena maksudnya aku kesel karena aku udah tau, ah bentar lagi gue nonton, pasti gue bakal di prank-prank gak jelas nih. Terus akhirnya, aku patil juga nih gue kena pranknya nih. Sempet kesel aja sih, kesel dengan, maksudnya aku biasa gak pernah kesel. Tapi aku rasanya dia, aku gak suka dibentak, aku gak suka dimarah-marah. Dan aku rasa, wah udah capek nih. Kok dia gini sih, kok dia menyalahkan sesuatu hal yang gak perlu harus disalahin. Memonjokkan aku seakan aku yang bersalah. Itu pada asli gak gitu. Masalahnya sebenernya kayak gimana sih man, siapa kamu akhirnya kesel banget gitu kan? Ya ada lah, masalah-masalah yang gak pernah diungkit, atau gak masalah yang dulu-dulu banget. Terus tiba-tiba diungkit, jadi yang gak perlu penting untuk dibahasin. Terus abis itu aku udah bilang sama dia, aku udah bilang, aku gak suka di surprise-in ya. Jangan bikin aku kesel. Akhirnya pas ngeliat video tuh, kamu ngomong apa? Kaget. Aku paling, apaan sih kamu? Aku malu gitu doang. Tapi ya senang, senang banget lah. Dia bener mau bikin aku bahagia di satu hari aku break shooting itu. Tapi bener gak sih Bang Biri menghabiskan denar ratusan juta untuk kasih hadiah ke Amanda? Gue gak tau deh. Kan biaya yang luar nih. Bukan seri ya? Saya mah yang ulang tamat tinggal terima-terima aja. Terus kadang Kak Biri kau sendiri, kamu apa yang marah-marah? Apa yang kemukanku segala itu sih? Emosinya kan? Ya emosi-emosi sesaat sama juga pacaran lah. Abis itu mungkin aku punya posisinya lagi capek. Capek kerja, capek. Karena waktu itu aku minta untuk break tanggal 6 gitu. Itu aku harus nelesain satu setengah buku episode. Terus aku sendiri shootingnya. Jadi ya yaudah capek. Itu emang udah di planningin artinya tanggal 6 untuk diri gitu? Iya memang. Aku selalu jauh-jauh hari tuh. Aku emang selalu minta. Di setiap hari aku lantak pun. Aku minta untuk break. Kalau aku lagi ada. Aku gak terlalu suka peramean. Aku gak terlalu suka tiup lilin terlalu banyak. Jadi aku gak terlalu suka serpas. Aku lebih suka menyendiri. Misalkan kemana. Melihat awat. Merenung. Ah usia bertambah nih. Harus ada, punya strategi ke depannya mau jadi apa. Ada wish apa di usia yang sekarang kalau gue tau? Gak mau ada wish apa-apa yang pastinya aku maunya selalu bahagia. Selalu diberikan kemudahan sama Tuhan. Dan kesehatan untuk orang yang aku sayang. Ya maknanya semakin bertambahnya umur. Semakin saya pusing untuk melawan dunia kejam ini.